Hai fitnessmania, bersama saya Coach Halim Chiang, welcome to my youtube channel Halo fitnessmania, kembali lagi bersama saya Coach Halim Chiang kali ini kita akan membahas tentang 2 PR utama untuk menurunkan kadar lemak nah banyak sekali dari fitnessmania yang mungkin mikir saya kalau menurunkan berat badan kok gak ada hasilnya padahal sudah berusaha nah ini sebenarnya akan menjawab pertanyaan tersebut nah yang pertama kita coba ketahui apa saja PR tersebut yang pertama adalah bakar lemak yang sudah menumpuk, yang selama ini sudah menumpuk tapi yang kedua jangan lupa, yaitu mencegah penumpukan baru nah yang sering fitnessmania mungkin lakukan adalah berolahraga teratur yang sebenarnya berhubungan dengan PR pertama, yaitu membakar yang sudah lama menumpuk ini tetapi setelah olahraga biasanya pasti apa? maunya makan, gak ngatur makan, karena apa? saya sudah olahraga, saya mau mereward diri saya akhirnya terjadi penumpukan lemak baru padahal tadi baru dibakar akhirnya tidak kelihatan progresnya sama sekali nah ini kita akan coba memasukkan ide 2 PR ini ke dalam hati dan pikiran kita supaya nantinya kita akan lebih konsisten dalam menjalankan paket pola hidup sehat bukan saja berolahraga teratur, tetapi juga istirahat yang teratur nah bagaimana caranya membakar lemak yang selama ini menumpuk yang pertama adalah melakukan latihan beban latihan beban ini memberikan satu manfaat yaitu yang namanya kita kalau berolahraga pasti saat berolahraga itu terjadi pembakaran pembakaran energi dalam hal ini kalau latihan beban sumbernya adalah energi dari gula yang kita makan jadi kalau fitness mania mau mengkonsumsi karbohidrat biasanya itu yang nanti akan dibakar saat latihan beban yang kedua adalah terjadinya peningkatan pembakaran energi saat istirahat ini yang sebenarnya sedikit lebih unik di latihan beban daripada latihan aerobik yaitu waktu fitness mania teman-teman semua ya berolahraga latihan beban menawarkan ekstra pembakaran sesudah olahraga yang lebih tinggi daripada aerobik jadi ini satu keuntungan untuk melakukan latihan beban sehingga pembakarannya masih bisa terus walaupun sesi olahraganya sudah selesai menurut penelitian bahkan penambahan ekstra pembakaran ini masih berlanjut sampai 24 jam baru sebelum dia kembali ke normal ke pembakaran normal waktu kita istirahat yang namanya resting metabolic rate terus yang ketiga adalah ternyata setelah kita melakukan latihan beban otot ternyata bertambah tebal atau misalnya meningkat masanya yang berarti juga terjadi peningkatan metabolisme karena apa? memiliki komposisi otot yang lebih tinggi membantu kita membakar saat tidur, saat istirahat yang juga lebih tinggi nah ini manfaat latihan beban yang sebenarnya cukup unik karena di aerobik kita tidak membangun otot sehingga kita tidak dapatkan manfaat-manfaat ini tetapi hal ini bukan berarti latihan aerobik tidak penting latihan aerobik juga penting sekali karena juga dalam waktu melakukan pembakaran lebih tinggi daripada latihan beban nah justru di latihan aerobik saat olahraganya jumlah kalori yang terbakar memang lebih tinggi daripada latihan beban sehingga masih mendapat tempat dalam hal upaya kita menciptakan yang namanya kalori defisit yang teman-teman sudah sangat familiar ya potensi menggunakan energi lemak sebagai energi saat berolahraga atau beraktivitas jadi aerobik juga menawarkan satu manfaat yang cukup unik dibandingkan latihan beban kalau latihan beban membakar gula maka latihan aerobik membakar lemak tetapi memang ada syarat-syaratnya lagi untuk membakar lemak saat aerobik nah itu ada di episode yang satunya lagi ya nanti biar fitness money ya teman-teman bisa ngecek juga di judul atau episode yang berbeda yang tentunya di channel ini ya kemudian juga yaitu terjadinya peningkatan pembakaran energi saat istirahat hanya saja kalau latihan beban tadi sampai 24 jam aerobik ini biasa sampai 3 jam saja 3 jam maksudnya pembakaran ekstranya hanya bertahan lama selama 3 jam sesudah olahraga dia kembali ke normal kalau latihan beban pembakaran ekstranya 24 jam baru kembali ke normal bahkan sampai 36 jam jadi kalau kita bisa menggabungkan kedua kegiatan ini dengan smart maka pembakaran yang sudah menumpuk ini kita sudah otomatis hampir pasti berhasil melakukan tinggal cegah penumpukan baru gimana caranya mencegah penumpukan baru? jaga pola makan kita tutup peluang untuk menumpuk lemak yang baru ya bagaimana caranya? 1. batasi atau kurangnya asupan karbohidrat tanpa kita sadari sebenarnya penumpukan lemak di dalam tubuh tidak terjadi semata-mata hanya dari asupan lemak yang tinggi tetapi juga kalau kita melihat dari pola makan kita dari karbohidrat yang cukup banyak terutama di Indonesia jadi kita perlu untuk membatasi karbohidrat gula pasir tepung terigu nasi putih, nasi merah rata-rata tidak mengandung lemak tapi mengapa mengkonsumsi mereka bisa menjadi lemak? nah gitu kan atau meningkatkan kadar lemak karena kalau kelebihan di dalam tubuh dan sudah tidak ada tempat menyimpannya maka kelebihan karbohidrat ini akan disimpan sebagai lemak oleh karena itu mencegah penumpukan baru berhubungan juga dengan konsumsi karbohidrat yang berlebih atau kita batasi jadi pada saat yang sama juga karbohidrat di dalam tubuh memicu respon yang namanya hormon insulin insulin juga dikenal sebagai fat storing hormone atau hormon yang menginstruksikan proses pembentukan sel lemak terjadi gitu ya atau proses penumpukan lemak atau proses mengkonversikan kelebihan gula kelebihan karbohidrat diubah menjadi lemak di dalam tubuh itu juga fungsi insulin dalam tubuh yang biasanya dipicu bukan dari konsumsi lemak tapi dipicu dari konsumsi karbohidrat oleh karena itu membatasi atau mengurangi asupan karbohidrat menjadi kunci disini terus langkah kedua adalah tingkatkan asupan protein dan serat oke coach halim kan udah menurunkan nih yang namanya asupan karbohidrat saya kalau gak makan karbo nanti saya lapar gantinya apa dong? nah disini kita justru ada gantinya yaitu mengkonsumsi makanan yang justru lebih dibutuhkan tubuh yaitu protein dan serat dalam hal ini sumber protein adalah lauk pauk ikan, tempe, tahu, telur, ayam, daging atau protein nabati lainnya seperti kacang-kacangan dan serat sumber utamanya dari sayur-sayuran sumber sekundernya dari buah nah kalau kita mengkonsumsikan makanan tersebut terlebih dahulu dengan peningkatan porsi disana disayuran dan lauk maka kita seharusnya bisa mengkompensasi rasa lapar yang mungkin ada yang gara-gara kan nasinya udah dikurangi nih dulu nasinya segunung sekarang nasinya kalau dikurangi sampai misalnya sepertiga dari dulu apa nih untuk menggantinya? nah menggantinya adalah tambahkan gandakan triple porsi sayuran dan gandakan juga mungkin porsi protein yang kita makan tentunya dengan catatan proteinnya tidak digoreng ya kemudian jaga juga kalori agar tetap terkendali nah ini tadi agar tidak digoreng ini berarti apa? sumber makanan kita sebaiknya disajikan tanpa melibatkan minyak yang terlalu banyak ya kalau misalnya mau melibatkan minyak mungkin hanya dimenumis itu pun sedikit ada triknya lagi misalnya mungkin membeli spray ya kemudian isi minyak disana supaya nanti minyaknya bisa dispray sehingga total minyak yang digunakan untuk memasak juga bisa lebih sedikit ya membatasi juga misalnya menggoreng karena biasa menggoreng akan meningkatkan jumlah kalori 2-3 kali lipat padahal ukurannya tidak bertambah berarti mendapatkan rasa kenyang yang sama tapi dengan harga kalori yang 3 kali lipat lebih tinggi kan rugi jadinya jadi kita juga menjaga atau membatasi kalori yang masuk atau tetap terkendali dengan setidaknya mencegah penambahan tambahan-tambahan kalori dari memasak terutama menggoreng kemudian menambahkan gula menambahkan tepung di dalam makanan kita jadi kira-kira demikian ya 2 PR untuk menurunkan lemak secara lebih sukses saya ulang lagi yang pertama adalah membakar lemak lama yang sudah menumpuk di dalam tubuh nah yang dari dalam tubuh sudah kita bakar berarti PR keduanya jangan bikin penumpukan baru ya dengan tadi tips-tips yang sudah diberikan semoga bermanfaat adanya apabila dirasakan informatif mungkin bisa dibagikan juga ke sahabat-sahabat teman-teman lainnya untuk disaksikan terima kasih atas perhatiannya sampai berjumpa lagi di episode berikutnya ya teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video saya di Coach Halim Chiang apabila menyukai videonya jangan lupa like atau jangan lupa juga subscribe bahkan mungkin share ke teman-teman lainnya semoga bermanfaat adanya dan jika ada komentar atau mungkin usulan topik-topik yang ingin saya bahas silakan ditulis di komentar nanti akan saya coba pertimbangkan untuk saya masukkan ke dalam video-video selanjutnya terima kasih atas perhatiannya stay tune dan stay healthy terima kasih atas perhatiannya